Intro Perkembangannya Hari ini agendanya Sebenarnya tadi ada Klarifikasi pertanyaan sendiri Ke Mbak Giselle mengenai Proses yang sudah kita jalankan Dari awal Pembuatan laporan Terus dalam proses penyelidikan Terus penyelidikan Terus penyelidikan saksi dari Fiatnya Penyelidikannya Mbak Giselle sendiri Setelah proses penyelidikan sudah berjalan Mereka gelar internal Di dalam Cyber sudah ada Yang bisa dikategorikan Sudah Memenuhi Ada beberapa akun Tadi sih yang Kita Satu ya Yang kita lihat yang paling banyak Karena kalau yang pertama buat Benar-benar sudah Gak bisa kelihatan sama sekali Nanonimus ya Jadi Yang paling banyak Nyebar-nyebaring aja Karena kan Sebenarnya kita sama-sama tahu Kalau cuma nyebar itu Kalah gitu kan Cuma kan Tetap ya Aku harus kasih efek kira juga Untuk Untuk orang Supaya Lain kali bisa Ngerti gitu Kalau nyebarin juga itu Sebenarnya kita juga bisa Kenain Sudah ditangkap Sudah ditangkap Jadi lebih dipertegas lagi Sama Mbak Gisel Bahwa Bila mana Sudah Terproses Si terlapor Yang diduga melakukan Tidak-tidak Tidak-tidak Undang-Undang Cyber ini Tadi Mbak Gisel Menyampaikan bahwa Ini proses Terus Sampai dilanjutkan Jadi untuk efek jara juga Berarti gak ada kata damai nih ya Gisel ya Apa secara keluarga Nanti kalau udah lihat Nanti kan di Panggil dulu ya Dibuatkan sebagai Tarsi dulu pasti Nanti kan kita lihat Perkembangannya gimana Kita lihat lah Puan juga bukannya Robot yang Gimana-gimana banget Tapi ya Kira-kira aja lah Niatnya bagaimana Tapi kalau sampai sekarang Masih tetep Pengen ngasih Pelajaran sih Efek jara buat semuanya Biar kasusnya Gak Terjadi-terjadi lagi Gak cuma di akut Tapi mungkin di orang-orang lain juga Sudah diamankan nanti bun Pelakunya bun Sudah tadi Tunjukin orangnya Sudah di lati Nanti juga kelihatan Biasanya kalau Udah ketemu nih Dia pasti minta maaf Minta maaf gitu Nah kalau dia minta maaf Kita lihat dulu Kadang-kadang kan ada dua Yang minta maaf Ada yang makin Soalnya kan aja kita lihat Yang mana Ada juga lah pasti Sudah ada yang coba Mau hubungi Kalisa Belum sih Karena aku juga Gak pernah buka akses Hubungan dari luar Kayak DM apa Aku gak pernah buka Kalau gak kenal Jadi mungkin Kalau dihubungin Aku gak ada Gak lihat Mungkin juga Cuman belum ada sih Yang nyampe ke mata Dan Kalisa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax